Namanya teori ngeflick ya, jadi kita arahkan ke sana Lalu karena kan musuh di kanan, oke teorinya gini ya anak-anak FS Kan musuh di kanan, kita mengarah ke sana untuk memantau Tapi kita sadar ada musuh di kanan Teorinya adalah Kalau sudut derajat 90 derajat Berarti kita tinggal dikurangi 90 derajat juga Jadi teori ngeflick anak-anak FS adalah Kalau kalian memantau sini dan musuh di kanan Kalian tinggal gerakan mouse kalian dengan kecepatan 90 derajat seperti ini dan tembak Terima kasih telah menonton